Tim Persatuan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Afif Maulana. Permaja yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Padang, 2 bulan silam. Jenazah Afif akan diotopsi lebih lanjut di Rumah Sakit Dr. M. Jamil, Padang. Kamis pagi, proses ekshumasi atau pembongkaran ulang makam Afif Maulana dilakukan tim independen dari Persatuan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia atau PDFMI di Tempat Pemakaman Umum Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk, Begalung, Padang. Ekshumasi dilakukan berdasarkan permintaan keluarga yang dilayangkan sejak 29 Juli 2024. Dokter-dokter yang melakukan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana terdiri dari Ade Firmansyah Sugiharto dari RSCM, Baiti Adayati dari PBPDFMI, Rika Susanti dari Universitas Andalas, Padang, Sigit Lintang Kirana dari Universitas Diponegoro, dan Adrian Syahlubis dari Universitas Sumatera Utara. Afif Maulana merupakan remaja yang tewas di bawah jembatan Kuranji, Padang 2 bulan silam. Menurut Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, kepolisian akan menghormati proses otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Apapun hasil otopsinya nanti, Polda Sumbar dan Polresta Padang selaku tim penyidik akan menghormatinya. Kita tidak akan menduga-duga, serahkan saja kepada ahlinya yang berbeda seperti apa, hasil seperti apa. Kami pun sebagai aparat kepolisian, saya selaku atasan penyidik akan tetap mengikuti jalannya proses sesuai dengan aturan yang berlagu. Untuk saksi tadi ditanyakan, ya sudah 48 lebih saksi dari, ya sebenarnya kita tidak akan mengulangi lagi apa yang menjadi proses hidup. Kecuali hari ini, kami dan kita semua sudah menyaksikan, dan dari dokter forensik yang profesional, sudah menangani ekshumasi ini dengan baik. Proses ekshumasi ini disaksikan LBH Padang beserta keluarga Afif Maulana yang didampingi LPSK. Perwakilan dari Kompolnas juga turut hadir. Gusai pembongkaran makam, jenazah Afif Maulana dibawa ke rumah sakit dokter M. Jamil Padang dan menjalani otopsi ulang di sana. Lalu bagaimana tahapan proses otopsi ulang jenazah Afif Maulana di RSUP, dokter M. Jamil Padang? Kita akan langsung berbincang, pemirsa dengan ketua tim forensik persatuan, dokter forensik dan mediko legal Indonesia atau PDFMI, dokter Ade Firman Syah Sugiharto. Dokter Ade langsung saja, ini kan kita tahu ya bahwa jenazah Afif sudah dimakamkan selama dua bulan. Apakah dengan kondisi seperti ini akan mempersulit proses otopsi ulang atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi proses otopsi ulang yang kami lakukan pada hari ini merupakan bagian awal dari proses untuk melakukan investigasi kematian terhadap almarhum Ananda Afif Maulana. Kami dari tim dari PDFMI, berjumlah 12 orang ini akan melakukan asis, melakukan pemeriksaan luka-luka, menentukan sebuah kematian, cara kematian, dan mekanisme kematiannya. Terutama juga kami harus bisa menjawab apa yang kita menjadi pertanyaan kita bersama, yaitu bagaimana mekanisme tergiatnya perlukaan itu. Sehingga dalam hal ini kami akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, yaitu melakukan pemeriksaan penunjang dari sampel-sampel yang kami dapatkan dari tubuh jenazah untuk menegakkan adanya perlukaan. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan ke tempat kejadian perkara, yaitu di tempat ditemukannya jenazah, maupun tempat pada saat terakhir dilihat almarhum Afif Maulana ini. Selanjutnya juga kami perlu mendapatkan gambaran cerita bagaimana kejadian pada malam hari itu. Termasuk kami akan memeriksa dokumen saksi yang melihat terakhir pada saat kejadian hingga pada saat ditemukannya jenazah. Jadi hal ini merupakan satu buah rangkaian, rangkaian investigasi kematian yang dilakukan oleh dokter forensik dan mediko-legal. Dokter Adi, apakah bisa dipastikan bahwa tidak ada perubahan ketika mengambil sampel dari jasad Afif mengingat sudah lama dimakamkan? Dan apakah akan ketemu sumber atau penyebab kematiannya, dokter? Ya, di sini kami melakukan pemeriksaan dan kami melakukan pengambilan sampel itu tentunya kami pada daerah-daerah yang kami curigai ada perubahan-perubahan yang mengarah apakah itu suatu perlukaan atau tidak. Kemudian di situ akan kita lakukan pemeriksaan histopatologi forensik dan kemudian juga kita lakukan pemeriksaan diatum. Jadi pada kondisi ini tentunya kami melakukan upaya maksimal untuk pemeriksaan jenazah. Namun untuk menunjang hal tersebut termasuk untuk menjelaskan secara keilmuan forensik dan mediko-legal tentang apa itu perlukaan serta bagaimana mekanisme perlukaannya tentu kami akan menggunakan keilmuan seperti keilmuan biomekanika forensik serta epidemiologi forensik untuk menegakkan seperti apa mekanisme terjadinya perlukaan tersebut. Nah ini memang makanya kita tidak hanya melakukan pemeriksaan pada jenazah tapi juga melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen dan sehingga kita bisa melihat, mendapatkan gambaran secara rinci bagaimana proses terjadinya kematian ini sehingga kami bisa juga menentukan gaya-gaya atau trauma-trauma seperti apa yang mungkin terjadi pada tubuh Afif. Seperti itu. Oke baik, nanti kita akan tunggu ya Dr. Ade ya bagaimana hasil dari proses otopsi ulang ini dan juga berapa lama. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ade atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.